Mana keluarganya, David Nurbianto! Weeey, David Family! Kita bakalan langsung panggilin jagoan gue, David Nurbianto! Pahal jaga lingkungan, gue kadang suka dilema. Di satu sisi ini rumput lah gak boleh dipotong. Di satu sisi kambing gue butuh makan. Jadi, sorry ngepot. Nah, ini rumput bagus nih. Gue gak keras. Ini gue yang nyasar, apa lu yang nyasar? Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Gue mau klarifikasi. Lian takut ngatain gue, takut ada pria berseraga masuk teater. Kagak bakal yang jaga parkir sape. Lian, sebenernya mohon maaf nih, gue mah kagak punya keresahan apa-apa sama lu. Iya beneran. Cuman gue mau ngerasin keresahan anak-anak. Yang semua ada di sini. Jadi, gue mau titip pesen, apa nyampein pesen mereka semua. Gue mulai dari Zawin. Assalamualaikum. Ini gimana kabarnya, Lian? Kapan close mic? Kapan close mic? Dari Hipsi. Lian, kamu keren. Kapan close mic sih? Dari Dodit. Selamat malam anak mami. Kapan close mic? Iya, close mic. Satu lagi dari Abdur. Teman-teman, sebenernya Lian ini komik keren. Tak percaya kah? Sudah percaya saja. Kenapa gue harus bawain ini? Karena selalu mengaguh pikiran gue. Gue liat di Twitter, gue liat di Youtube. Semua bilang kapan Lian close mic. Bahkan Lian pernah retweet, ada orang yang bilang, Gue pengen datang ke Balikartini, cuman pengen liat dia close mic. Kasian, men. Lian ini kedokteran. Dia ikut stand up comedy ngejar passion. Gue pengangguran. Ikut stand up comedy ngari duit. Lian close mic paling cuman kehilangan passion. Gue close mic kehilangan kerjaan. Ngojek lagi gue. Lian dikatain kapan close mic, dia sabar. Iya, kalo ada yang ngatain gue kapan close mic, gue ajakin berantem. Mata pencarian gue lusik. Lian ini anak mami ya. Kemana-mana ditemuin pami, papi. Sebenernya gue ngelawan tiga orang ini. Gue takutnya, Lian anak mami ini kebawah sampe nanti dia udah jadi dokter. Bayangin kalo dia lagi operasi. Lagi suasana tegang. Mohon maaf, keluarga pasien tunggu di luar. Mami, papi masuk. Lian ini emang perawakannya terkesan sombong. Tapi engga, Lian ini orangnya baik. Dia tuh suka menyendiri. Pas gue selidikin, ternyata dia main game online. Main yang namanya apa, gue gak ngerti itu namanya. Clash of Clans. Bener gak ya? Gue tanya sama Lian, eh Lian game apaan tuh? Bangun desa bang? Banyak duit lu. Bangun desa, lu gak main bang? Gue boro-boro bangun desa, Lian bangun kontrakan aja ngutang. Lagian ini, ya Allah. Lu liat. Ini bangun desa bikin pertahanan. Lian, mohon maaf nih. Lu bangun-bangun udah izin RTRW. Lagian kalo orang betawi bikin begini-ginian. Ya Allah, pak pengalaman. Cuman kita mau pertahanan dari luar aman, dari dalem. Keluarga sendiri. Desa mana nyerang juga kita tahan. Keluarga berubut warisan ancur. Game online juga menurut gue Lian, jangan terlalu sering main game online. Sadar lingkungan, ikut karang taruna. Iya. Masya Allah nih, lingkungan Indonesia. Kampung gue emang subur bener. Ape aja yang ditanam, tumbuh. Tiang listrik ditanam, tumbuh. Tumbuh nomor telepon sudut WC emang badut. Indonesia negara subur. Betul gak? Ada beberapa image Indonesia yang bagus di mata dunia soal lingkungan. Yang pertama adalah, katanya Indonesia ini mataharinya bagus buat bule berjemur. Buat elu. Buat gue emang kagak. Buat gue matahari Indonesia bagus buat jemurikan asin. Amareng ginang. Indonesia juga dikenal paru-paru dunia. Tapi hutannya ditebangin, dibakarin. Bayangin dunia paru-parunya sakit. Misalkan dia ketemu temennya, temennya dunia, akhirat ya. Aherat nih. Eh, dun. Dandun, dandun, katanya madun. Lu ngapa pucat bener? Sakit ayah nerat katanya. Ya Allah, sabar ya. Iya nih paru-paru gue ayah sakit banget. Sabar ya. Tapi kayaknya lu keliatan tegar ya. Elah rat rat. Dunia mah cuman sementara. Ada satu lagi yang paling gue sebelin adalah, Orang yang suka miara binatang buas di rumah. Bukan tempatnya. Lu ngaku cinta binatang kagak. Binatang tempatnya di hutan. Lu ngaku cinta binatang tapi ngekang. Lu sama aja kayak anggota DPR. Pejabat kita cinta rakyat tapi mengekang. Lu miara. Eh, tepuk dulu, Om Indo. Ya Allah, Om Indo berkurang tiga detik tuh kan. Miara binatang buas di rumah kagak takut apa? Sampai ada yang miara, anak monyet diadopsi jadi anak. Pas kita tanya ngapa? Iya, gapapa lah. Saya kasihan sama nih monyet kita adopsi jadi anak. Pak, masih banyak anak yatim yang terlantar. Kenapa lu milih monyet? Saya kasih tau kalo monyet dijadiin anak susah. Kewajiban orang tua terhadap anaknya ada tiga. Yang pertama ngasih nama. Gampang, kelar. Kasih nama aja sih, Patrick. Yang kedua agak ribet, ngasih pendidikan. Gimana? Lu mau sekolahin dimana tuh, Patrick? TK, Taman Kera-Kera. Lulus TK masuk SMK, sekolah menengah kemonyetan. Kalo ribet ngapain orang tuanya ribet ngapain pas ngambil rapot? Ngadepin wali kelasnya Kingkong. Sekian dari Kodaw Turbiato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya David, malam. Lo mungkin tukang ojek paling lucu yang pernah gue tau. Yang paling penting adalah materi lo, it's funny because it's true. Itu lucu, karena emang benar gitu ya lo omongin. Lo pengangguran apa segala macem. Sekali lagi humility ya, kayak yang dikasih liat sama Lian. Gimana kita ngetawain kondisi diri kita sendiri, dan mengajak orang sama-sama ngetawain itu. Keren banget. Thank you, David. Makasih, David. Bang David. Tapi buat saya, kalian berdua sama-sama aku, keren dan susah sekali menentukan siapa yang terbaik diantara kalian berdua. Makasih.